Sementara itu, 2 pelajar SMP asal Kampung Sadang, Kabupaten Bandung Barat, Tenggelam saat beratih dayung di situ Ciburui, Bandung Barat pada Kamis petang. Akibat peristiwa tersebut, 1 korban perempuan ditemukan tewas Tenggelam dan 1 korban lainnya kritis. Inilah detik-detik evakuasi jenazah pelajar Tenggelam di situ Ciburui pada larang Kabupaten Bandung Barat yang terekam kamera warga Kamis kemarin. Peristiwa terjadi saat korban bernama Latifah sedang berlatih dayung air di situ Ciburui bersama temannya Bunga. Saat Bunga tenggelam, korban Latifah mencoba menolong Bunga, namun naas keduanya yang Tenggelam dan Latifah dinyatakan meninggal dunia di situ Ciburui, sementara Bunga masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menurut saksi mata, kedua korban sedang berenang bersama teman-temannya dan belajar dayung. Lokasi situ atau Danau Ciburui sering dikali dijadikan lokasi untuk latihan para atlet dayung Bandung Barat. Situ Ciburui memiliki kedalaman kurang lebih 10 meter.